Pemirsa langsung saja kita akan melihat situasi terkini di Bakohoni, di Gentong, di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, serta di Stasiun Senen. Kita sudah tersambung bersama rekan-rekan kami, ada Putu Bagus di Stasiun Senen, ada Stephen Patinama di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Salam Rahmat di Pelabuhan Bakohoni, Lampung, dan Faisal Rinaldi di Lingkar Gentong, Jawa Barat. Kita ke Stasiun Senen terlebih dahulu, Putu Bagus bagaimana keadaan ataupun suasana terkini di Stasiun Senen, apakah masih ada para pemudik yang berangkat malam hari ini? Ya baik Abraham dan juga Pemirsa, kondisi terkini di tempat saya melaporkan saat ini, yakni di Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Memang ini Pasca Hari Raya Lebaran atau memasuki puncak arus balik begitu di Idul Fitri 2024 dapat kami informasikan. Terlihat juga begitu di dalam layar kaca Anda bahwa di sekeliling saya ini masih dipadati oleh sejumlah penumpang yang masih ingin berpergian atau mudik begitu ke berbagai wilayah di luar Jakarta. Dan juga ada pula penumpang yang sudah kembali ke ibu kota. Dan sementara itu kami mendapatkan informasi untuk dari PT KAI menyampaikan bahwa sekiranya 23 ribu penumpang diberangkatkan dari Stasiun Pasar Senen Pertanggal hari ini, yakni 12 April 2024 ke berbagai destinasi wilayah favorit di Jawa Tengah maupun Jawa Timur diantaranya kota-kota besar seperti Semarang, ada pula Solo, Surabaya dan juga daerah istimewa Yogyakarta. Sementara itu untuk puncak arus balik diprediksi memang akan terjadi pada tanggal 13, 14 dan 15 April itu artinya di hari Sabtu besok, Minggu dan Senin mendatang. Ini pun sudah diantisipasi oleh pihak terkait di mana PT KAI sudah bekerja sama dengan TNI, Polri, Basnas dan juga BPJS Kesehatan untuk mengakomodasi para penumpang ini yang ingin berpergian agar bisa dilayani dengan baik begitu. Di antaranya memang untuk armada disediakannya sekiranya 77 kereta api yang memberangkatkan mereka ke berbagai destinasi wilayah dan terdapat 18 kereta tambahan. Sementara itu untuk posko-posko juga disediakan diantaranya seperti posko layanan keamanan, ada pula posko kesehatan dan taman atau fasilitas bermain untuk anak-anak begitu. Ini dibuat atau difasilitasi agar para pemudik dapat mudik dengan dapat berpergian dengan aman dan nyaman. Sementara itu bagi para masyarakat yang ingin menggunakan akomodasi kereta api untuk berpergian di arus mudik atau arus balik di tahun 2024 ini disarankan memang untuk datang sekiranya 1 hingga 2 jam sebelum keberangkatan. Hal ini guna untuk mengantisipasi adanya keterlambatan dan juga agar tidak tergesa-gesa. Kami kembalikan ke Anda, Abraham. Ya, terima kasih Putu Bagus, laporan Anda dari stasiun Senin. Dan selanjutnya kita akan menuju ke Stephen Patinama di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Bagaimana informasi dari sana, Stephen? Ya baik, selamat malam Abraham dan juga Pemirsa. Untuk arus balik sendiri di Termina Internasional Soekarno-Hatta sepanjang hari ini, maksud saya yang merumakan hari kedua setelah lebaran, memang arus balik begitu sudah mulai terlihat sejak pagi hingga siang tadi dan bahkan hingga malam hari ini. Namun menjelang pukul 9 malam hari ini, memang suasana arus balik cenderung mulai menurun dibandingkan pada siang hingga sore hari tadi, di mana pada hari ini Angkasa Pura II sendiri mencatat sebanyak 66.336 penumpang begitu yang dijadwalkan akan tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini dengan menggunakan 872 penerbangan begitu yang membawa mereka dari sejumlah wilayah di Indonesia dan sebagian besar mereka ini adalah diperkirakan pemudik yang baru kembali dari kampung alamanya usai merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama dengan sanak keluarga di kampung begitu. Sedangkan untuk Angkasa Pura sendiri memprediksikan bahwa arus balik semakin hari akan melonjak mulai pada Sabtu, Minggu dan juga Senin esok yaitu merupakan tanggal 13, 14, dan 15, di mana lonjakan paling tinggi diprediksikan akan terjadi pada 15 April yaitu Senin di mana hari itu merupakan hari terakhir masa cuti bersama yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Diperkirakan pada hari itu akan ada sekitar 200 ribu begitu penumpang dari sejumlah wilayah di Indonesia akan tiba atau kembali ke wilayah di sekitaran Jakarta melalui tiga terminal yang ada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten ini. Sementara untuk mengantisipasi lonjakan arus balik yang akan terjadi mulai esok hingga Senin, dan pihak Angkasa Pura beserta Kementerian Berhubungan juga telah menyiapkan sejumlah fasilitas penunjang seperti transportasi dan juga mengarahkan seluruh personil keamanan untuk menciptakan suasana arus balik yang aman dan kondusif bagi para pemudik yang kembali ke Jakarta. Demikian, Abe. Abraham. Terima kasih, Stephen Patinama, laporan Anda dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Kita menuju ke Salam Rahmat di Lampung, Pelabuhan Bakoni. Bagaimana pergerakan arus balik? Sudahkah terlihat marak di sana? Ya, baik. Selamat malam, Abraham, dan juga pemirsa. Untuk situasi terkini, arus lelintas di kawasan pelabuhan Bakohoni, Lampung. Ini masih terpantau ramai lancar. Belum terlihat adanya antrean kendaraan yang cukup panjang atau juga menumpuk di tempat kami melaporkan saat ini untuk melakukan perjalanan arus balik lebaran 2024. Karena sejatinya dari pihak SDP ini juga memberitahukan kepada kami bahwa puncak arus balik lebaran 2024 ini akan terjadi pada tanggal 14 dan juga 15 April yang datang atau pada hari Minggu dan juga hari Senin mendatang. Di mana dapat kami informasikan juga kepada Anda, Abraham, dan juga pemirsa bahwa kalau dari pantauan kami di lapangan, ini mayoritas kendaraan yang melintas untuk menuju ke Pulau Jawa begitu untuk ke Pelabuhan Merak Banten. Masih didominasi oleh kendaraan mobil pribadi, berpelat biasa Jakarta dan juga sekitarnya. Yang mayoritas ini mereka memang segaja untuk memilih melakukan perjalanan arus baliknya pada malam hari untuk menghindari panas serik matahari dan juga kemacetan yang cukup panjang jika nantinya mulai terjadi adanya peningkatan volume kendaraan. Karena dari pihak SDP ini juga sejatinya menghimbau juga kepada para pemudik untuk melakukan pemesanan tiket jauh-jauh hari. Maksimal di Hamil 1 agar nantinya tidak terjadi adanya penumpukan kendaraan akibat banyaknya pengendara atau juga pemudik yang belum memiliki tiket yang memaksakan diri untuk menuju ke Pelabuhan Bapakoni Lampung untuk melakukan pemesanan tiketnya secara go show. Karena sejatinya kalau kita bandingkan dengan di Pelabuhan Merak Banten pada beberapa waktu yang lalu, ini banyak sekali pemudik yang memilih pembelian tiketnya secara langsung atau go show sehingga mengakibatkan adanya nyantaran kendaraan yang cukup panjang di belakangnya. Dan juga dapat kami informasikan juga kepada Anda, Abraham, dan juga pemirsa bahwa untuk skema rekayasa lalu lintas untuk mengurangi kemacetan yang ada di Pelabuhan Bapakoni Lampung ini, nantinya pihak aparat kepolisian, pihak SDP maupun juga dari Kementerian Perhubungan akan melakukan rekayasa lalu lintas dengan menggunakan delaying system atau penundaan kendaraan begitu yang nantinya akan dimulai pada res area di sepanjang jalan tol Bapakoni terbanggi panjang begitu yang nantinya akan dimulai jika nantinya mulai ternyata di ketersediatan arus lintas dan akan diberlakukan secara situasional. Abraham. Ya, terima kasih. Salam Rahmat. Kita bergeser ke lingkar gentong Jawa Barat bersama Faisal Rinaldi. Bagaimana harus balik di sana, Faisal? Ya, baik. Selamat malam, Abraham, dan juga pemirsa. Memang untuk situasi harus balik di jalur selatan atau di jalur arteri selatan memang kami mantau di kawasan lingkar gentong Tasik Malaya Jawa Barat. Saat ini terpantau ramai lancar, Abraham. Namun tadi sekiranya sekitar pukul 7 atau sampai dengan pukul 8 malam sempat terjadi kepadatan atau kemacetan di sepanjang jalur lingkar gentong ini. Dari tadi kami mantau di sini memang untuk kemacetan cukup panjang, Abraham. Kami memantau tadi untuk titik kemacetan berawal dari kawasan Ciawi sampai dengan ke kawasan Malambung atau sekiranya kurang lebih sepanjang 12 km. Namun untuk saat ini, Abraham, kami mantau untuk kemacetan tersebut memang sudah terurai atau bisa dikatakan ramai lancar. Dikarenakan tadi pihak kepolisian sempat memperlakukannya sistem mereka ya seharusnya lintas satu arah atau sistem one way. Dan memang daripada tahun kami di sini untuk kendaraan yang melintas masih didominasi dengan kendaraan lokal ataupun masyarakat sekitar yang masih merayakan hari raya lebaran di H plus 2 ini. Namun tak sedikit pula, memang kami mantau di sini sudah ada pemutih yang sudah mulai kembali ke kota rantauannya dari kampung halaman yang masing-masing. Dan Abraham dan juga pemirsa dapat kami informasikan pula untuk para pemudik yang akan pulang kembali ke kota rantauannya yang melewati jalur arteri selatan ini. Perlu diperhatikan ada beberapa titik kemacetan atau kepadatan yang kerap terjadi di arus balik ini. Untuk titik yang pertama ada di jalur lingkar gentong kemudian titik yang kedua ada di kawasan Malambung titik yang ketiga ada di kawasan Lewo dan titik yang keempat ada di kawasan Anggrek. Nah titik-titik tersebut memang kerap kali terjadi kepadatan Abraham jika pada puncak arus balik ini. Demikian Abraham kembali ke Anda. Terima kasih rekan-rekan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.